Oke, salam sejahtera, bersama saya Yacob Osirio, kali ini saya akan menjelaskan tentang ide bisnis yang telah saya buat. Ide bisnis yang saya buat adalah ide bisnis tentang cafe, lebih tepatnya Hilarious Cafe, yang memiliki motto memberikan kenangan yang tak terlupakan. Anggota tim saya adalah saya sendiri, Yacob Osirio, lalu Marcus, lalu Wulan, dan Galih, serta Ibu Sestiah Hewarawati sebagai dosen pemimpin. Kemudian masalah yang ingin saya selesaikan bersama tim, diantaranya ada menu cafe yang itu-itu saja, fasilitas kurang lengkap, Kemudian harga yang mahal, dan cafe yang tidak buka secara 24 jam. Selanjutnya, solusi yang kami tawarkan dari masalah tersebut adalah buka secara 24 jam, kemudian memberikan pelayanan yang baik, memberikan fasilitas yang lengkap, Kemudian dengan fasilitas yang lengkap, kami berusaha memberikan harga yang bersahabat dengan menu yang bervariasi. Kemudian kami juga akan menyediakan pesan antar, sehingga konsumen bisa memesan dari rumah masing-masing. Kemudian menu yang kami tawarkan sebagai berikut, tentunya bisa berubah sesuai dengan perkembangan pasar nantinya. Kemudian tabir customer kami ada masyarakat awam, karyawan muda, mahasiswa, dan pekerja kantor. Untuk market sasningnya sendiri, secara umum kami menargetkan masyarakat awam. Kemudian lebih spesifiknya, yang paling spesifiknya adalah pencinta kopi atau orang-orang yang senang nongkrong di cafe. Kemudian saingan kami, kami memilih diantaranya Starbucks, Kopi Kenangan, Abnormal, Recharge, Kopi Lain Hati, dan Kopi Jandi Jiwa. Sumber dana awal kami, sebagai berikut. Kemudian sumber penghasilan kami, ada pembeli yang makan di tempat, takeaway, pesan via ojek online, lalu pesan via website kami sendiri. Kemudian target sumber penghasilan kami, lebih ringnya, sebagai berikut. Kemudian milton atau target kami di kedepannya, yaitu memiliki tempat sendiri pada Januari 2021, memperbesar cafe, menambah karyawan, memiliki mitra kerja yang tetap pada bulan Juni, lalu memiliki cabang pada bulan Desember 2022. Kemudian mid-founding kami adalah 135 juta. Kemudian ada rimpinya sebagai berikut. Kemudian alokasi dana kami setiap bulan. Kemudian ada marketing and customer acquisition. Untuk menarik pelanggan, kami akan mengiklankan secara online melalui media-media sosial. Kemudian untuk menjadikan pelanggan tersebut menjadi pelanggan tetap, kami akan memberikan diskon yang tentunya melalui media sosial tersebut. Kemudian untuk mempertahankan pelanggan-pelanggan kami, kami akan selalu update tentang kegiatan-kegiatan kami atau menu harian yang baru melalui media sosial juga. Kemudian berikut adalah alamat. Hilarious Cafe, terima kasih.